Saudara, Kapolda Kalbar memastikan telah menurunkan tim untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Sementara bagi warga, diingatkan untuk tidak sembarangan melakukan pembakaran, terutama di lahan gambut. Kapolda Kalbar memastikan telah menurunkan tim untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Tim itu bertugas melakukan langkah antisipasi, penanganan, hingga pemantauan langsung ke lokasi rawan Karhutla. Sementara untuk warga, Kapolda mengingatkan untuk tidak sembarangan melakukan pembakaran, terutama di lahan gambut yang berpotensi menimbulkan kabut asap. Jika ditemukan pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran, maka akan diproses hukum. Kita juga harus mengimbangi upaya pencegahan, penanggulangan, tapi juga kita terus melakukan penyelidikan. Samping itu kita juga mengimbau kepada masyarakat, kepada semua pihak, karena itu juga memasuki musim kemarau, maka dari itu tolong. Kalau misalnya memang harus membakar lahan, pastikan lahan itu bukan lahan gambut. Atau lahan itu lahan mineral yang tidak berdekatan dengan gambut. Kalau masalah ancaman hukuman jelas tergantung apakah itu kelalean, apakah itu ada kesengajaan, nanti kita akan pisahkan. Dari hasil pengawasan tim gabungan, kawasan yang kerap terdampak kabut asap adalah kota Pontianak. Meski mulai cukup tebal, namun belum terlalu mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan di Bandara Supadio. Dian Setiawan, Kompos TV, Pontianak, Kalimantan Barat